Intro Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengunggapkan alasan Komnas HAM belum juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dalam perkara penembakan yang menewaskan Brigadir J BK menjelaskan Komnas HAM saat ini masih terus mengumpulkan keterangan dan bahan yang bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi di TKP termasuk orang-orang di sekitar Irjen Verdi Sambo Komnas HAM akan melakukan olah TKP setelah mendapat keterangan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati BK juga menjelaskan keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM bisa saja berbeda dari keterangan yang dipublikasikan pihak kepolisian khususnya keterangan awal yang dipublikasikan pada 11 Juli oleh Mabes Polri Pasalnya, Komnas HAM memulai penyelidikan tersebut di titik yang berbeda yaitu dari pihak keluarga Brigadir J kemudian hasil forensik jenazah hingga data CCTV Ia juga memastikan Komnas HAM bergerak dengan cara independen sehingga ada kemungkinan perbedaan dengan keterangan yang dikeluarkan Polri Terima kasih telah menonton!